Salam sejahtera yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam bulan Desember dengan tema nama di atas segala nama. Dan itulah kemuliaan Allah, dan nama itu adalah nama Allah sendiri. Karena dikatakan juga di dalam kitab, yaitu doa Bapak kami matis pasal 6. Jadi dikatakan Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu, kata dikuduskan namamu, nama siapa? Nama Bapak di surga, atau versi lain dikuduskan, dimuliakanlah namamu, selain dikuduskan dimuliakan namamu, nama siapa yang dimuliakan? Nama Bapak, dan kemudian kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, Maka dikatakan, karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, segala kemuliaan. Ada satu pertanyaan yang kita perlu pertanyakan hari ini, nama Yesus itu nama siapa? Karena kita tahu nama Bapak harus dikuduskan, nama Bapak harus dimuliakan, dan segala kemuliaan bagi dia. Nah kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 43, Yesus berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Yaitu Yesus itu nama Bapak. Jadi kalau kita, Bapak kami di surga, dikuduskan, dimuliakan namamu, berarti kita harus memuliakan nama Yesus. Karena nama Yesus di atas segala nama, dan nama itu jawaban doa, dan nama itu juga adalah keselamatan kita. Kenapa? Karena dikatakan saudara, bahwa siapa berseru dalam nama Tuhan atau Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Oleh karena itu, jangan pernah menaruh nama Yesus di bawah dari segala sesuatu. Letakkanlah nama Yesus di atas segala kepentingan, dan nama, dan apapun juga yang ada di bumi ini. Baik itu kebahagiaan, penyakit, masalah, persoalan, berkat. Nama Yesus harus di atas segala nama. Oleh karena itu, kalau kita memuliakan nama Bapak, kita menguduskan nama Tuhan, maka kemuliaan, saudara, Allah datang kepada kita. Karena apa? Karena ada di dalam nama Yesus yang menyelamatkan kita. Sebab itu, mari kita bersuka cinta, dan kita mengucap syukur, karena kita boleh mengenal nama yang kudus, nama di atas segala nama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.